Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 6, jumpa lagi dengan Miss Titi ya Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat Oh iya, kali ini Miss Titi mau bikin tutorial cara membuat toothache atau tas jinjing Nah, kali ini praktik kalian akan Miss Titi ambil untuk penilaian PTSKH Oke, jadi sebetulnya kali ini kalian mau belajar menjahit dengan teknik jelujur Oleh karena itu, kalian tidak boleh menggunakan mesin jahit Oke, bahan-bahannya sudah Miss Titi sertakan di dalam tas lesson kit kalian Di antaranya ada kain katun, kain katun motif seperti ini Ya, setiap kelas motifnya memang berbeda-beda Sengaja Miss Titi supaya Miss Titi bisa membedakan Misalkan, oh orange itu dari kelas mana Misalkan orange dari muat, yang ungu dari salman gitu ya It's okay, tapi semuanya sama kain katun Ini kain katun Kemudian ini ada kain belacu Kain belacunya itu nanti untuk handle-nya Handle itu untuk pegangan, pegangan tas Kemudian ada benang dengan warna yang senada dengan kain katunnya tadi Dan ada jarum Nah, nanti kita di rumah hanya perlu butuh alat tambahan kunting saja Oke, ingat ya karena kita akan belajar teknik jelujur Kalian tidak boleh menggunakan mesin jahit Nah, kalian akan belajar menjelujur dengan sabar, dengan telaten Ya, dan dikerjakannya Tidak perlu satu hari itu selesai Bisa dua hari atau tiga hari semampunya kalian Tapi yang pasti kalian harus melakukannya tanpa mesin jahit Yuk, kita masukkan jarumnya dulu ya Masukkan benangnya Baik, nanti kita akan mulai menjelujur Ya, bagian yang samping kanan dan kiri Kainnya kita balik dulu Karena nanti jahitannya itu akan ada berada di bagian dalam tas Ya, baik kita masih ingat kan Cara menjelujur Teknik menjelujur itu teknik menjahit yang paling mudah Hanya turun naik, turun naik Yuk kita coba Turun naik Oh iya, nanti saat menjelujur Tidak perlu terlalu lebar-lebar Paling tidak setengah senti Supaya apa? Supaya jelujurnya kuat Nah, kuat dan rapi Nah, kecil-kecil aja ya Nah, ini juga berlatih, bersabar Supaya kalian terbiasa sabar Menikmati prosesnya Oke, ini teknik jelujur Seperti waktu kalian membuat string pick ya Sama ya Menggunakannya teknik menjelujur Hanya turun naik, turun naik Tarik Nah, ini ya Dijahit dengan sabar, telaten Oke Kita sudah menjahit jelujur Dari ujung sini ya Sampai ujung Nah, nanti Kalau sudah sampai ujung Jangan lupa di tali mati Ya, kita tali dulu ya Masih ingat tali mati? Di tali biasa sih ini Supaya jahitan jelujur kalian itu Tidak rusak Nah, ini di tali mati dulu Oke Kalau sudah di tali mati Ini Kita potong Nah Sisi yang kanan Sudah kita jahit jelujur Sekarang Sisi yang kiri Kita sama ya Akan menjahit jelujur ya Yuk, kita lakukan dulu Oke Setelah kalian menjahit jelujur Bagian kanan dan kiri Sekarang kita akan menjahit jelujur juga Bagian atasnya Nah, supaya bagian atasnya juga rapih ya Jadi kurang lebih Kalian lipat seperti ini Kita ambil kurang lebih 1 cm Ya, nanti kita akan jelujur Memutar Ya, menjelujur Memutar Keliling Baik Kita pasang benang dulu ya Oke Bagian atasnya Sudah kita Jelujur ya Tuh, lihat Oke Kalau sudah dijelujur Tadi Keliling ya Menjelujurnya Jadi tadi disini sudah Menjelujur Hingga Melingkar begini Jangan lupa Di tali mati Supaya Jelujur kalian Tidak Rusak Nah Sudah jadi deh Coba kita balik Tooth bag kalian sudah jadi Tapi belum pakai handle Nah ini sayang Tuh Sudah jadi nih Nah sekarang Langkah berikutnya Kita akan membuat handle Ya Oke Ini kita Simpan dulu Kita akan menjahit handle Handle nya menggunakan Kain belacu Nah Kain belacu yang kalian dapatkan Dari sekolah Itu dibagi 2 dulu Oke Ini ya Kita potong Jadi 2 Nah Setelah dipotong jadi 2 Ini kan fungsinya Akan menjadi Pegangan begitu ya Untuk handle pegangan Maka kita akan Jelujur juga Oke Ini nanti kita jelujur Yang ini juga kita jelujur Oke Pasang benang dulu ya Oke Nah anak 2 handle Untuk Tooth bag nya itu Sudah kita jelujur ya Nah Kalau sudah Dijelujur Ini Supaya jahitannya itu Tidak kelihatan Kita akan balik Kita akan balik Apa namanya Kainnya ya Dibalik pelan-pelan Di skip dulu aja Baik Ini handle Yang tadi kita jahit jelujur Dan sudah kita balik Nah Terus nanti Kita akan Jahit handle ini Di Tooth bag nya Seperti ini Kurang lebih Nah Nanti kalian menjahit Seperti ini ya Dijahit jelujur juga Ini Nanti pastikan sama ya Posisinya Nah Kita jahit dulu ya Nah Nah ini tadi Handle yang sudah kita jahit Jelujur ya Kita jahitnya bagian dalamnya ya Nih pastikan sama Bagian yang kanan dan kiri Oke Kita balik dulu Nah sudah Sudah jadi deh Tooth bag nya Tooth bag ini Cukup loh Untuk membawa map Coba ya Kita masukkan map Ada handphone Oh macam-macam Perlengkapan kalian Nah Jadi deh Tas cincinnya Oke Nanti setelah kalian jahit Nah karena ini Penilaian PTS Jadi Memang harus diserahkan dulu Ke Miss Titi ya Jadi tooth bag kalian Nanti dimasukkan kembali Ke Plastik yang Tadi untuk Wadah Bahan-bahannya Kemudian di luar plastiknya Kalian tulis nama dan kelas Dikumpulkan Saat pengambilan lesson kit Hari Jumat Tanggal 2 Oktober Oke Baik anak-anak Selamat menikmati video Miss Titi Semoga kalian bisa Mempraktekannya dengan telaten ya Yang sabar ya Oke Selamat Praktik di rumah Semoga kalian semua Dan keluarga selalu dalam keadaan sehat Baik dari Miss Titi Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax